Musik Langgar Agung yang berada di Dusun Kamal, Desa Menore, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menjadi tempat pangeran Tiponegoro melakukan hujahada, sikir, dan berdakwah Islam kepada masyarakat sekitar. Di Langgar itu pula, pangeran Tiponegoro mengatur strategi perang melawan Belanda sejak tahun 1825 hingga 1830. Jai Haji Ahmad Nur Shodik, pengurus Langgar Agung mengatakan, bangunan seluas 8 x 18 meter persegi itu termasuk unik. Karena memiliki kombinasi bangunan gereja dengan bangunan kaya Belanda. Dari enam kubah yang ada, empat diantaranya kecil mirip kubah gereja Belduk, Sumarang. Namun kubah utama dan kubah kecil di atas menara setinggi sekitar 25 meter mengadopsi kubah Masjid Napawi di kota Madinah, Arab Saudi. Selain keunikan bangunan, Langgar ini termasuk istimewa karena menyimpan Mushaf Al-Quran yang konon ditulis tangan pangeran Tiponegoro. Mushaf Al-Quran ini ditulis sekitar tahun 1825 hingga 1830 dengan menggunakan lidi dari aren atau inau dan memiliki keunikan tinta yang tidak akan budar. Maknanya gini Mbah, Tiponegoro itu adalah beliau muslimnya kuat sekali dan dia tidak meninggalkan nomor satu sebagai pegangan utama adalah kitab suci Al-Quran. Maka yang ditulis pun Al-Quran. Jadi apapun yang ditindaki, perjuangannya beliau adalah mengikuti Al-Quran satu. Dan itu sebagai pelajaran kepada masyarakat jangan meninggalkan kitab suci Al-Quran. Satu, dua, beliau tasbeh. Tasbeh itu kan untuk wirin, berarti beliau adalah orang yang ahli wirin, berarti orang toreko. Tiga, dia meninggalkan jubah, berarti orang sufi. Setiap bulan Ramadan, Langgar Agung Pangeran Tiponegoro menjadi sentra kegiatan masyarakat beribadah mulai dari sholat jamaah, mengaji dan kajian tafsir Al-Quran. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Niko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!